Intro Satreskrim Polres Bontang berhasil menangkap pelaku penyebar photo sure milik salah satu anggota parpol di media sosial facebook pada 28 September lalu. Usai menerima laporan dari korban, pada kamis siang, jajaran Polres Bontang langsung bergerak cepat untuk mencari pelaku. Alhasil, berkat kerjasama antara Polres Bontang dengan Polres Kutim, Satreskrim Polres Bontang berhasil meringkus mantan anggota di Sersi Polda Sulsel tersebut. Di kediamannya pada hari Kamis malam di Jalan Sulawesi, Sangata. Ya kita undercover, jadi ditemenin polwan itu si ibu itu, ya ke sana ditemenin polwan, nah kemudian sama unit of style-nya menyesuaikan gitu untuk membackup dari belakang, tapi ya tidak sesusah yang kita bayangkan ternyata. Jadi pas sampai sana ternyata dia langsung aja datang, gak ada apa mungkin curiga ada yang mendekati atau membackup itu kan. Pelaku yang diketahui merupakan suami korban kemudian diamankan ke Polres Bontang untuk dimintai keterangan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone milik tersangka, satu unit handphone milik korban, satu unit kamera merek Canon, dan satu buah laptop merek Acer. Ada beberapa yang disebar, Pak? Lebih tiga kan? Tiga foto? Tuh, tidak. Video? Tidak ada. Tidak ada video? Tidak ada. Untuk fotonya sendiri, Pak? Apakah sendiri atau berdua? Berdua. Sebarannya dimana aja, Pak? Metisboskine. Metisboskine-nya apa? Facebook. Berarti Bapak punya akun itu, Pak, ya? Dikang akunnya ibu itu, ya? Namanya suami istri, Pak. Dikang akunnya itu, Pak? Namanya suami istri. Berarti foto yang di-upload itu, Pak, pakai akun ibu itu, Pak, ya? Suami istri. Dua-duanya berarti. Dua-duanya berarti. Dua-duanya, Pak? Dua tahunan, ya? Pak, provisi Bapak apa sehari-harinya, Pak? Suasta. Pak, motif utamnya serai-serai, Pak? Pengen kembali atau gimana? Kalau bilang pengen kembali, saya akan wincer, ya? Kembali gimana, Pak? Pak, kalau untuk jawatan terakhir di Polter Susul, apa, Pak? Kalau jabatan terakhir di Polter Susul, apa, Pak? Sudah lupa, maka sudah lama. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polter Susul yang sudah 4 tahun disersi atau dipecat. Usai dipecat dari anggota kepolisian, pelaku berinisial, DJ, kemudian merantau ke Sangata, Kalimantan Timur. Dan berprofesi sebagai karyawan swasta. Akibat dari perbuatannya, pelaku terancam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Demikian, Expos Kaltim melaporkan. Demikian, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.